Banyak pilihan ngabuburit atau menunggu saat berbuka puasa. Salah satunya seperti yang dilakukan para pemancing Ngawi yang ngabuburit unik dengan mancing ngobok di Embung Kalimati di Ngawi. Nampak puluhan warga memancing ikan sambil berendam atau ngobok di Embung Kalimati, Desa Kartoharjo, Kecamatan Kau Faten Ngawi. Selain mencari ikan sekaligus para pemancing ini menunggu saat berbuka puasa. Bahkan mancing ini juga diikuti seorang emak-emak. Menurut Dewi, ia mulai memancing sejak sekitar pukul 3 hingga 5 sore. Meski matahari tengah terik, namun hembusan angin yang relatif kencang di Embung itu membuatnya tetap sejuk. Sehingga para pemancing bisa tahan berjam-jam saat siang hari. Hal yang sama juga dikatakan Julianto yang jarang mendapatkan ikan. Meski begitu, ia mengaku menyukai aktivitas memancing sambil ngabuburit ini. Kegiatan mancing ngobok memang sudah sering dilakukan. Bahkan saat puasa hampir setiap hari sambil menunggu waktu berbuka puasa. Pastinya lebih asik, lebih berpotensi dapat banyak daripada yang dari pinggiran. Kalau gini serunya gimana, kak? Bulan Ramadan seperti ini? Seru ya, soalnya ini kita sambil ngabuburit juga. Jadi ya seru-seru aja sama teman-teman gitu. Jenis ikannya apa nih, mbak? Nila. Kalau umpan, jenisnya pakai apa nih? Kita pakai lumut. Terus sudah dapat berapa nih? Baru dapat satu. Bencana kalau dapat banyak buat apa nanti? Ya, buat buka puasa sama keluarga. Nilah. Ikan nilah. Kalau umpannya? Umpannya ya lumut. Jadi ini sekalian untuk ngabuburit gitu? Iya, sekalian ngabuburit sore. Nanti hobi juga ya? Nanti hobi juga mancing. Itu sampai sore juga. Ini kalau sore banyak orang ngobok itu karena ikan kalau airnya dingin, itu gampang. Mereka para pemancing ngobok berjajar di tempat yang dianggap strategis memancing ikan sambil menunggu saat berbuka puasa. Selain menghabiskan waktu saat Ramadan, memancing juga sekaligus mencari rejeki. Ito Wahyu, JDV, Ngawi. Nanan po.